Kian hari, kenakalan remaja di kota Probolinggo semakin mengkhawatirkan saja. Dengan kondisi tersebut, anggota Satpol PP setempat beberapa pekan ini gencar menggelar razia. Sasaran utama petugas dengan merazia tempat yang biasa dijadikan pesta minuman keras, obat-obatan hingga pesta seks. Rata-rata para remaja ini banyak berkumpul di sekitar bantaran rel kereta api. Mulai dari bantaran rel kereta api Jalan Patiunus, bantaran rel kereta api Pasar Mangun Harjo, Stadion Bayu Angga, dan beberapa kafe remang-remang. Hasilnya petugas mendapati remaja yang tengah asik menenggak miras jenis oplosan di bantaran rel Jalan Patiunus dan bantaran rel sekitar Pasar Mangun Harjo. Dari tangan mereka, petugas mengamankan beberapa botol plastik yang berisi minuman keras. Sebelum dibawa ke kantor Satpol PP, mereka terlebih dahulu dihukum push-up dan harus berjalan ke atas mobil dengan cara jalan congkok. Tak tanggung-tanggung, dalam semalam saja petugas mendapati 56 remaja tengah asik pesta miras, bahkan 4 di antaranya perempuan. Menurut Hendra Kusuma Kasih Operasi Satpol PP Kota Probolinggo, bantaran rel kereta api memang menjadi tempat favorit mereka untuk pesta miras. Diduga selain pesta miras, mereka juga mengkonsumsi pil dan hingga dilakukan pesta seks. Rahasia kali ini tempatnya di mana? Di Relbadian, terus di Patiunus, di Stadion sama di Al-Galup. Total ada berapa? 56 orang, 5 perempuan sama 51 laki-laki. Ya kebanyakan di sana setiap malam itu banyak yang minum di sana soalnya tempatnya mendukung. Yang pertama lampu penerangan kurang terang jadi memungkinkan untuk minum-minum di sana. Rencananya Satpol PP Kota Probolinggo akan terus menggelar operasi serupa untuk meminimalisir kenakalan remaja yang belakangan sangat mengkhawatirkan. Parit Palevi, CTV